Demdam iblis seribu wajah jelik 17. Sepasang alis tanki mengerut beberapa kali. Tiba-tiba hatinya tergerak, dia merasa curiga sekali. Begitu Kyaung Hun selesai berbicara, dia langsung mengajukan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Tampaknya kau jelas sekali mengenai seluk-beluk tempat ini? Malah tidak pernah tersesat sekalipun, dari sinar metuk yaung Hun terpancar kasih yang berkobar-kobar. Dia melirik tanki sekilas dan tersenyum penuh rahasia. Tetapi dia belum memberikan jawaban. Perlahan-lahan dia melangkahkan kakinya dan dengan nyali yang besar masuk ke dalam gedung besar tersebut. Hati tanki sedang diliputi kecurigaan. Saat ini dia malah tidak mengikuti Kyaung Hun, tetapi berdiri di depan dengan termangu-mangu. Dia terus merasa senyuman gadis itu tadi mengandung kemistriusan yang tidak terkatakan. Mungkin juga menyimpan rencana yang keji. Kalau Kyaung Hun memang murid Chiu Chang Po, mengapa dalam beberapa hari yang singkat saja ilmunya sudah melampui nenek Tunga itu? Hal ini benar-benar perlu direnungkan baik-baik. Selain itu pengetahuannya tentang seluk-beluk Tunga Hun Cheng juga jelas sekali. Memangnya siapa Oe Ye Kang itu, mana mungkin dia membiarkan orang luar-keluar masuk senaknya menyelidiki tempat tinggangnya itu? Kalau dipikirkan kembali, seandainya dia mengkhawatirkan keselamatan bekas suhunya yang disandra orang, maka dia menyusul kemari. Dalam waktu yang demikian singkat, dia juga tidak mungkin berhasil menyelidiki sampai sedemikian mendetail. Apalagi bukti sudah menyatakan bahwa dia sampai hati meluke Chiu Chang Po, berarti kedatangannya bukan karena nenek itu. Namun suatu masalah yang perlu dicari jawabannya. Otaknya terus tidak habis pikir, semakin direnungkan, kemungkinannya semakin banyak. Hatinya juga makin curiga. Setelah berdiri dengan diam-diam sekian lama, dia mendongakan wajahnya memandang, tampak gedung itu dibangun dengan bentuk pat kuah. Ibarat pagoda yang bersusun tinggi. Setingkat lebih mewah dari tingkat lainnya. Jendelanya terbuat dari kaca. Namun semuanya tertutup rapat. Bagian yang paling dasar dikelilingi oleh rotan yang dijadikan sebagai pagar. Di balik rotan tersebut terdapat berbagai pot bunga yang ditanami tumbuhan yang indah. Sejuk dan segar rasanya. Di tengah-tengahnya terdapat lantai yang didasari batu kemala putih. Hati tanki terasa nyaman. Seakan-akan kegagahannya terbangkit karena mencium harum bunga tersebut. Oleh karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Kakinya pun melangkah lebar-lebar dan berjalan terus ke dalam gedung. Diam-diam dia menghimpun tenaganya dan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Saat itu, matahari bersinar dengan terik. Tetapi rupanya kelp pembuatan bangunan ini sangat istimewa. Baru saja dia melangkahkan kakinya ke bawah atap gedung dan berjalan masuk, dari dalam sudah terpancar hawa yang sejuk bahkan agak lembab sehingga tanpa sadar bulu kuduk pun jadi merinding. Begitu tanki memusatkan perhatiannya, Kiong Hun sedang menempelkan telinganya ke dinding. Tangannya berulang kali mengetuk-ketuk. Setelah mendengarkan beberapa saat, dia berjalan maju beberapa langkah kemudian melakukan hal yang sama. Entah apa yang sedang dicarinya. Tanki jadi tertegun. Perlahan-lahan dia berjalan menghampiri dan baru saja bermaksud mengajukan pertanyaan, tiba-tiba dia melihat wajah Kiong Hun kelam sekali. Coba kau perhatikan, di mana letak kejanggalan tempat ini tanyanya dengan suara lirih. Sepasang matah, tanki segera mengedar memperhatikan dengan seksama. Dia hanya merasa bahwa ruangan itu tidak terlalu besar namun ukurannya juga tidak kecil. Hampir tidak berbeda dengan kamar di rumah-rumah lainnya. Tetapi di dalamnya justru kosong melompong. Hatinya sedang merasa heran, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan Kiong Hun pada dinding agak berat dan dalam, tanpa dapat tertahan lagi, tanki terkesiap. Jangan-jangan dinding ini dilapisi logam sejenis besi Kiong Hun tersenyum simpul. Kalau dibayangkan, si Raja Iblis Oe Ye Keng itu, mana mungkin mempunyai tempat tinggali yang biasa seperti orang lainnya. Tembok di sekeliling ini bukan terlapis bahan besi, tetapi mempunyai jalan rahasia yang menembus ke tempat lain, hati tanki langsung tergetar. Sejak semula aku sudah mengatakan bahwa Pek Hun San Ceng ini penuh dengan jebakan dan di mana-mana terdapat alat rahasia. Kiao Hun tampaknya tidak puas dengan ucapan ini. Wajahnya segera dipalingkan dan tertawa dingin, sebuah gedung yang begini kecil, paling-paling hanya dipasangi beberapa permainan anak kecil. Apanya yang perlu diherankan tangannya terulur dan menekan pada celah dinding. Dengan kecepatan kilat dia langsung mencelat ke belakang. Tampaknya gadis itu sendiri takut kalau dugaannya salah. Oleh karena itu dia menekan dinding itu lalu mencelat mundur. Tampaknya dia berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Meskipun perbuatannya merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para tokoh bulim, tetapi mengingat gadis itu tadinya hanya seorang pelayan yang tidak pernah menginjak dunia ramai dan tidak berpengalaman sama sekali, tetap saja terlihat janggal. Kecuali dia mendapat petunjuk dari seorang tokoh sakti, tidak mungkin dalam waktu tiga atau lima hari, pengetahuannya bisa bertambah luas dengan sendirinya. Tiba-tiba terdengar suara berderak-derak yang memekatkan telinga. Sumbernya berasal dari bawah tanah. Dan dinding yang berlapis besi itu pun memperlihatkan sebuah lubang besar. Suara derakannya begitu keras. Seluruh gedung sampai bergetar dibuatnya. Seakan setiap waktu bisa ambruk ke bawah. Kira-kira sepeminum teh kemudian, suara yang membuat jantung berdebar-debar itu pun mulai meredah. Lubang itu pun sudah terbuka seluruhnya. Ukurannya cukup untuk tubuh seseorang menyelingap ke dalam. Tan Ki melihat dinding itu memperlihatkan sebuah celah, tetapi tidak ada perkembangan apa-apa, hatinya yang tertekan jari agak mengendur dan dia pun menghembuskan nafas panjang. Tetapi celah yang terlihat di dalamnya gelap bulita. Entah seberapa dalam dan jauhnya. Dia mempertajam penglihatannya serta mengawasi dengan seksama. Namun yang dapat tertangkap oleh pandangannya hanya beberapa undakan batu yang menurun ke bawah. Tampaknya seperti sebuah tangga rahasia yang menuju ke bawah dan dapat menembus ke tempat lain. Tanpa terasa mulutnya mengeluarkan suara keluhan. Tadi ketika hendak masuk kemari, aku sudah memperhatikan pagoda bersegi delapan ini. Keseluruhannya bertingkat delapan. Tetapi cara membuat bangunan ini tampaknya sangat istimewa. Dekorasinya juga janggal. Pertama, tidak ada sebuahpun lukisan atau gambar yang tergantung pada dindingnya. Kedua, tidak ada perabotan satu pun. Bahkan jendelap pun tidak ada. Kecuali pintu masuk, yang lainnya merupakan dinding kokoh. Begitu rapatnya seolah angin pun tidak dapat menembusnya, juga tidak ada tangga yang dapat naik ke atas maupun turun ke bawah, kecuali ruang rahasia ini. Tapi kalau dibilang sarananya terletak di sini, undakan batu yang terlihat hanya menuju ke bawah. Bagaimana orang bisa naik ke atas seperti bergumam seorang diri, dia mengoceh panjang lebar. Tetapi sebetulnya dia sedang memperingatkan Kiao Hun, bahwa tempat ini penuh dengan perangkap, alat rahasia dan dia tidak boleh bertindak ceroboh. Pada dasarnya Kiao Hun juga seorang gadis yang cerdas, memangnya dia tidak mengerti isi hati yang terkandung dalam ucapan Tan Ki. Matanya menatap pemuda itu dengan perasaan sayang. Bibirnya tersenyum lembut. Aku juga tahu kalau bangunan ini telah dipasang berbagai perangkap dan tidak boleh dianggap ringan. Tetapi sebelum aku datang kemari, aku telah mendapat beberapa petunjuk dari seorang Ciampul. Meskipun penuh bahaya, tetapi aku sudah mempunyai pegangan untuk meloloskan diri di saat genting. Apakah ada seseorang yang melindungimu secara diam-diam? Tanya Tan Ki. Tampaknya Kiao Hun tidak bersedia mengemukakan identitas orang itu. Bibirnya hanya tersenyum sedikit dan sengaja mengalihkan pokok pembicaraan. Yang penting, kau harus mengikuti di belakangku dan tidak boleh sembarangan berkeliaran. Biar menghadapi urusan yang bagaimana gawatnya, kau harus tenang. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa, meskipun ucapannya dicetuskan dengan santai, tetapi di dalamnya terkandung rasa percaya diri dan keangkuhan yang dalam. Seperti menunjukkan bahwa meskipun dunia ini luas sekali, tetapi hanya ada aku seorang yang paling hebat. Tepat pada saat itu, keadaan di depan pintu masuk menjadi remang-remang seperti tertutup bayangan seseorang. Hati Kiao Hun terkejut sekali. Dia sadar telah kedatangan seorang musuh. Oleh karena itu dia segera memperdengarkan suara kawa yang dingin. Lengannya bergerak dan tiga macam senjata rahasia dilontarkan sekaligus. Ilmu silat Kiao Hun sudah mencapai tahap di mana mendengar suara angin saja dia sudah dapat menentukan arah. Meskipun dia tidak menolahkan kepalanya, namun senjata rahasia yang dilontarkan mempunyai daya lempar yang tepat. Kelebatannya membawa kilasan cahaya yang dingin, kecepatannya bagai kilat, bahkan timbul segulungan suara suitan yang lirih. Tan Kim melihat lengan Kiao Hun bergerak dan melemparkan senjata rahasia. Kecepatan gerakannya hanya berlangsung dalam sekedipan mata. Diam-diam dia membayangkan, serangan yang mendadak ini apabila ditujukan kepadanya, mungkin dia tidak sempat lagi menghindar. Ketika masih merenungkan kepandayan gadis itu, tiba-tiba telinganya menangkap suara tawa yang panjang. Ketiga senjata rahasia tadi seakan tenggelam ke dasar lautan, tidak terdengar suara sedikitpun. Kiao Hun menjungkitkan sepasang alisnya ke atas. Mulutnya tertawa dingin. Gerakan saudara yang menggunakan jurus pohang kat Hun, menambal angin menangkal bayangan, ternyata boleh juga orang itu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, terima kasih. Sambitan ketiga jarum perak ini juga kuat sekali kata-kata yang diucapkannya sebagai sindiran membuat hati Kiao Hun jengkel setengah mati. Wajahnya yang cantik sampai memutih. Begitu Mete memandang, dia melihat usia lawannya paling bantar 20 tahunan. Dia mengenakan jubah berwarna putih, alisnya bagus, hidungnya mancung. Penampilannya gagah. Ketampanan maupun gayanya tidak kalah dengan Tan Ki. Tanpa dapat ditahan lagi, dia jadi memandangnya dengan termangu-mangu meskipun dia tidak mengenal orang ini, tetapi Tan Ki sendiri sudah mengenalinya. Anak muda itu tidak lain adalah putra angkat O.A.Y. Kang yang menyebut dirinya sendiri pendekar baju putih O.A.Y. Kukyong. Dia segera maju dua langkah dan bermaksud mengucapkan terima kasih atas pemberian obatnya, tiba-tiba anak muda itu telah mendahuluinya. Ayah menunggu di ruangan pendopo, harap mendapat kunjungan dari saudara berdua, Ki. Bagaimana kau bisa tahu bahwa kami telah masuk ke dalam bangunan ini? Tanya Tan. Kalau menilik dari ucapanmu, tampaknya kau menganggap pekunceng sebagai tempat umum yang orang-orang bisa keluar masuk seenak perutnya sendiri, sahut pemuda itu. Tanpa menunggu jawaban dari kedua orang tersebut, dia langsung membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar. Tan Ki memandangi bayangan tubuh orang itu yang kekar dan menyiratkan keangkuhan. Tampaknya orang ini mempunyai watak yang terbuka, tetapi kemarahan dan kegembiraan cepat sekali berubah-ubah. Benar-benar membuat orang sulit mendekatinya, O.E.Y. Kukiong seakan sengaja ingin menjajal kedua orang itu. Begitu mereka menyusul di belakangnya, setelah jarak di antara mereka kurang lebih 4-5 mistar, tiba-tiba dia menghimpun hawa murninya dan melesat ke depan. Bagus, rupanya kau hendak menjajal ilmu Ginkang kami maki Kyo Hun dalam hati. Gadis itu segera menarik nafas dalam-dalam dan menambah kecepatannya. Tubuhnya berkelebat bagai kilat yang menyambar. Dia terus mengejar di belakang pemuda tersebut. Angin yang berhembus membuat perhiasan di seluruh tubuhnya memperdengarkan suara gemirincingan yang tidak putus-putus. Di bawah sorotan cahaya matahari, tampak tiga sosok bayangan yang membentuk titik hitam seakan melayang di udara. Kecepatannya bagai hembusan angin yang meniup kumpulan asap. Baru terlihat sudah membuyar. Diiringi dengan suara kerimcingan yang timbul dari perhiasan di tubuh Kyo Hun, Ba Irama di Pulau Dewata. Setelah melintasi tiga buah halaman, Oe Ye Ku Kiong juga tidak dapat menarik dirinya lebih jauh. Sedangkan Kyo Hun dan Tan Ki juga tidak sanggup lebih mendekat. Tampaknya ilmu Ginkang ketiga orang itu memang hampir seimbang. Tiba-tiba terdengar Oe Ye Ku Kiong mengeluarkan suara siulan yang panjang. Lengannya merentang, tubuhnya mencelat dan tau-tau sudah berada di tengah udara. Dengan gerakan yang indah dia mencelat ke atas tembok pekarangan kemudian menghilang dari pandangan. Tampaknya tanpa berpikir panjang lagi Kyo Hun juga ikut mencelat ke atas tembok. Kemudian terlihat dia menggapaikan tangannya ke arah Tan Ki lalu meloncat ke bawah Tan Ki takut dibalik tembok itu terdapat perangkap. Dia menghimpun hawa murninya kemudian mencelat ke atas tembok. Dia mengedarkan pandangannya sejenak, baru kemudian meloncat turun. Dia mendarat tepat di samping Kyo Hun. Begitu Meta memandang, Oe Ye Ku Kiong sendiri lenyap entah kemana. Halaman berhias rumput kosong melompong. Di sana hanya terdapat mereka berdua. Meta Kyo Hun yang indah mengedar ke sekeliling. Dia memperhatikan keadaan di sekitarnya. Kemudian terlihat jari telunjuknya menuding. Coba lihat, apa itu Tan Ki mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Kyo Hun. Dia melihat rumpun bambu yang tersusun rapi membentuk pagar sebuah pondok. Hatinya jadi tergerak. Pemuda tadi membawa kita ke tempat ini. Mungkin itulah pendopo yang dimaksud olehnya. Tepat pada saat itu, kebetulan angin berhembus dari arah Kyo Hun ke tempat dirinya berdiri. Jarak di antara mereka sangat dekat. Ketika Tan Ki sedang berbicara, hidungnya dapat mengendus segulungan bau harum yang terpancar dari tubuh seorang gadis. Bau harum itu semar sekali, namun sanggup membuat perasaan Tan Ki menjadi aneh. Dia bagai terlena untuk beberapa saat. Seakan sedang menikmati suasana itu. Justru ketika dia sedang terbuai, tidak terdengar olehnya sahutan Kyo Hun. Rupanya gadis itu telah melangkah maju setindak demi setindak. Tan Ki melihat dia berjalan menuju pondok tersebut, dia juga tidak enak berkata apa-apa lagi. Kakinya bergerak, tidak cepat dan tidak lambat, namun dengan tenang dan jarak yang tetap, dia mengikutinya dari belakang. Tampak wajah Kyo Hun memperlihatkan mimik yang aneh. Seperti ada suatu masalah rumik di dalam hatinya. Sepasang alisnya berkerut-kerut. Jalannya seperti merayap. Jarak dari tempat mereka ke pondokan itu hanya sekitar 12 depaan. Dia malah memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya. Di dalam hati Kyo Hun ada persoalan, dia sendiri malah tidak merasa bagaimana. Justru Tan Ki melihat tampangnya yang termangu-mangu, tiba-tiba merasa tidak tenang. Diam-diam dia menghimpun tenaga dalamnya dan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Matanya segera beralih, dia melihat pintu rumah pondok itu tertutup rapat. Tidak dapat diketahui keadaan di dalamnya. Delapan orang gadis yang cantik jelita dengan pinggang masing-masing terselip sebilah pedang pendek. Mereka terbagi menjadi dua kelompok yang menjaga di kiri kanan pintu pendopo tersebut. Penampilan mereka keren, mereka tidak bergerak sedikitpun. Mungkin mereka bertugas sebagai penyambut tamu O.I.Y. Keng. Ketika kedua orang itu sudah dekat, kedelapan orang gadis itu segera membungkukan tubuhnya dengan penuh hormat. Tangannya dirempangkan sebagai tanda mempersilahkan. Gerakannya kompak tidak ada yang salah sedikitpun. Pada saat itu, Tan Ki baru sempat melihat, meskipun usia gadis-gadis itu baru sekitar 23 atau 24 tahunan, tetapi meti mereka masing-masing menyorotkan sinar yang tajam menusuk. Sinar meti mereka begitu tajam. Tampaknya tenaga dalam perempuan-perempuan ini tidak lemah juga. Apabila kita sudah terlanjur masuk ke dalam dan mereka menutupi depan pintu, pada saat itu, apabila ingin meloloskan diri juga sulitnya bukan main. Lebih baik tingkatkan kewaspadaan, pikirnya dalam hati. Dengan membawa pikiran seperti itu, cepat-cepat dia menjauhi ujung lengan Kyaung Hoon. Tiba-tiba terdengar gadis itu tertawa lepas. Aku kira biasanya dia menerima tamu di bagian paling bawah pagoda bertingkat 8 itu. Mengapa waktu kita pergi, bayangan hantu pun tidak kelihatan. Rupanya tempat itu kurang sesuai. Di sini lebih leluasa untuk merencanakan berbagai jebakan, mendengar Kyaung Hoon seperti berguman seorang diri, diam-diam hati Tan Ki jadi tergetar. Tadinya dia curiga, Kyaung Hoon sudah diterima sebagai murid oleh O.A.Y. Kang dalam beberapa hari ini, kemudian dia berpura-pura memainkan sandiwara dan memancing dirinya dengan berbagai kaya. Maksudnya ingin menyelidiki gerak-gerik yang akan dilakukan oleh golongan putih dalam menghadap P.O.A.Y. Kang. Tetapi mendengar nada suaranya yang mengandung rasa permusuhan. Diam-diam dia memaki dirinya sendiri yang terlalu banyak curiga. Perlahan-lahan dia menepuk batok kepalanya sendiri. Rasa curiga dalam hati pun lenyap dalam seketika. Dalam waktu yang singkat itu, keduanya memikirkan persoalan masing-masing. Siapapun tidak menyadari bahwa mimik wajah rekannya agak janggal. Sekejap metuk kemudian, keduanya sudah sampai di depan pintu pendopo tersebut. Pintu pendopo ini juga digerakkan dengan alat mereka. Ada orang yang menekannya secara diam-diam. Ketika mereka baru menginjak di depannya, otomatis kedua belah pintu pun bergeser kedua arah. Di depan mat mereka tiba-tiba terlihat cahaya yang menyilaukan mata. Cahaya api berkibar-kibar. Rupanya ruangan di dalam itu agak gelap. Meskipun belum mencapai tengah hari namun di dalamnya terpasang lilin-lilin dalam jumlah yang banyak. Puluhan meja tersusun rapi. Semuanya hampir dipenuhi tokoh-tokoh buling. Meskipun jumlah orangnya cukup banyak, tetapi di wajah setiap orang tersirat hawa pembunuhan yang tebal. Semuanya membungkam seribu bahasa. Begitu mencekamnya suasana di dalam, mungkin sebatang jarum yang terjatuh di atas lantai pun dapat terdengar dengan jelas. Tan Ki dan Kyaung Hun saling pandang sejenak, kemudian bibir mereka mengembangkan seulas senyuman, perlahan-lahan mereka melangkah masuk. Tetapi senyuman yang terlihat di bibir Tan Ki seakan dipaksakan. Seakan membalas senyuman yang dikembangkan oleh Kyaung Hun. Usia mereka hampir sebaya. Langkah kaki mereka tidak menimbulkan suara sedikitpun. Yang satu tampan dan gagah, wajahnya tenang. Sedangkan yang sabtunya lagi, cantik namun mengandung kesan agak binal. Tanpa terasa, kehadiran kedua orang itu membangkitkan perhatian para hadirin. Puluhan pasang metel terpusat pada diri kedua orang itu. Wajah mereka memperlihatkan rasa terkejut. Seakan kehadiran mereka yang tiba-tiba itu benar-benar di luar dugaan mereka semua. Mereka juga merasa kagum melihat gerakan keduanya yang begitu ringan. Dalam beberapa hari yang singkat, Kyaung Hun dari seorang pelayan tiba-tiba menjadi tokoh kelas tinggi dunia bulim. Pengetahuannya pun menjadi luas. Di dalam hal ini, meskipun disebabkan oleh penemuan yang langka seperti yang diakuinya sendiri, Namun tidak ada seorang pun yang tahu sampai di mana sebetulnya ketinggian ilmu silat gadis itu sekarang. Jangan cuma dilihat bibirnya terus mengembangkan senyuman, Dan lagaknya lemah gemulai, Tapi sebetulnya dia juga sedang memperhatikan orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Matanya tajam sekali, Satu per satu orang yang hadir di dalam ruangan diperhatikannya dengan seksama. Dia sudah melihat bahwa sebuah meja yang terdapat di tengah-tengah ruangan duduk seorang laki-laki setengah baya. Usianya kurang lebih empat puluhan ke atas. Wajahnya putih bersih. Tidak memelihara kumis maupun jengkot. Kepalanya diikat dengan sebuah pita. Pada meja sampingnya, duduk Liu Seng, Kok Kawa Hong, Yei Siu dan Chumai. Dia segera menunjukkan senyum yang lebar. Setelah mengitari tiga buah meja, dia sampai di belakang Liu Seng. Dengan santai dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pundak orang itu. Loh ya cu, apakah kau masih mengenali? Aku tanyanya sambil mengembangkan seulas senyuman. Meta Liu Seng langsung mendelik lebar-lebar. Lepaskan tanganmu. Di hadapan orang banyak, tidak boleh berlaku kurang ajar. Kiao Hun tampaknya memang sengaja ingin mencari gara-gara. Dia memalingkan wajahnya sambil tertawa dingin. Aku bukan lagi budak keluarga lu. Loh ya cu juga tidak perlu menasehati aku. Perlahan-lahan dia mengangkat tangannya ke atas dan mengambil sesuatu dari mahkota di kepalanya. Setelah itu dia melanjutkan lagi kata-katanya yang terhenti. Tusuk konde ini terbuat dari emas murni. Meskipun harganya tidak seberapa, tapi rasanya cukup untuk menebus kebebasanku, dia meletakkan tusuk konde berbentuk burung hauk itu di atas meja, kemudian terdengar suara tawanya yang terkekeh-kekeh. Tanpa menunggu jawaban dari Liu Seng, dia segera menarik tangan Tanki dan mengajaknya ke tempat Oeyekeng duduk. Karena putrinya diculik orang, hati Liu Seng sedang gelisah bukan main. Meskipun dia berhasil menemui Oeyekeng untuk membahas masalah ini, tetapi rasanya sulit diselesaikan tanpa gerakan ujung pedang. Suasana dalam ruangan itu seakan dipenuhi bahan peledak. Hal ini membuat perasaan mereka menjadi tidak tenang. Siapa sangka malah muncul seorang Kyo Hun yang seakan sengaja mengolok-oloknya di hadapan orang banyak. Untuk sesaat dia merasa hawa amarah dalam dadanya meluap-luap. Tapi bagaimanapun Liu Seng adalah tokoh angkatan tua yang namanya sudah menggetarkan dunia persilatan. Dia merasa malu berdebat dengan seorang gadis. Oleh karena itu, terpaksa dia menelan dalam-dalam kejengkelan hatinya dan hanya mendengus dingin satu kali. Kyo Hun berjalan menghampiri Oeyekeng, tampaknya di sini dia juga bermaksud mencari perkara. Dia tidak menyapanya sama sekali. Dengan tenang dia duduk di bagian bawah Oeyekeng. Dia menghentakkan tangannya dan menarik Tan Ki dengan setengah memaksa untuk duduk di sampingnya. Perlu diketahui, peradatan di zaman itu sangat kolot. Di antara laki-laki dan perempuan mempunyai batas yang tidak boleh dilanggar. Kedudukan kaum pria selalu dianggap lebih tinggi, tidak seperti zaman emansipasi sekarang ini. Kyo Hun adalah seorang gadis yang sudah dewasa. Sebetulnya Oeyekeng bisa menurunkan perintah secepatnya dan mempersilahkan dia duduk di tempat yang lain. Apalagi di sana masih ada beberapa tempat duduk yang kosong. Tetapi Kyo Hun sudah menghampiri dengan gaya bebas dan duduk di dekatnya. Sama sekali tidak memperdulikan peradatan yang kukuh di zaman itu. Seperti perbuatannya tadi yang menepuk pundak bekas majikannya. Itu saja sudah kelewatan. Sekarang di depan umum dia menarik seorang pemuda dengan terang-terangan dan mengajaknya duduk bersama. Hal ini bukan saja menimbulkan perhatian yang besar dari para hadirin. Perasaan mereka pun terkejut sekali melihat keberaniannya. Mendapat perhatian dari para hadirin, entah mengapa di dalam hati Tanki timbul semacam perasaan yang tidak enak. Perlahan-lahan dia mendengarkan wajahnya melirik sekilas ke arah Kyo Hun. Matu Gadis itu memandang ke arah lain. Seakan tidak peduli pandangan orang-orang terhadap dirinya. Sinar matanya berbinar-binar, sebentar-sebentar dia mengerling ke arah makanan serta hidangan yang tersedia di atas meja. Seakan dia berselera sekali. Tangannya segera menyambar sepasang sumpit. Dengan santai dia mencomot sepotong ayam panggang dan diendus-endusnya di depan hidung. Harum sekali, harum sekali gerak-geriknya maupun tingkah lakunya terlalu dibuat-buat. Sehingga ada beberapa orang yang mengeluarkan suara tawa yang mengandung ejekan. Meskipun O.E.Y. Kang bertindak sebagai cuan rumah, namun dia menatap dengan pandangan datar. Wajahnya tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Dia berusaha setenang mungkin. Terdengar suara dengusan dari hidung kyaung-haun. Sepasang alisnya berkerut. Ujung bibirnya tertawa dingin. Meskipun daging ini memang harum sekali, tetapi takutnya mengandung racun. Kalau karena kerakusan sesaat, malah diracuni orang sampai mati, maka kejadian ini merupakan kejadian yang paling mengenaskan yang pernah kutemui, tenaga dalamnya segera disalurkan. Sembari berbicara, tangannya yang menggenggam sepasang sumpit bergerak perlahan. Potongan ayam panggang tadi pun mencelap ke tengah udara kemudian melesat keluar sampai sejarak tujuh langkah dan menancap di tubuh sebatang pohon. Terdengar suara desiran yang lirih. Batang pohon itu pasti sangat keras, tetapi potongan ayam panggang yang lembut itu dapat menancap ke dalamnya sehingga amblas. Kekuatan tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Hal ini membuat para hadirin yang melihatnya menjadi terpana. Wajah mereka berubah hebat. Sampai Oeyekeng sendiri juga terkejut bukan kepalang. Dua gurat alis yang menjuntai ke bawah tampak bergerak-gerak. Wajahnya agak berubah, namun dalam sekejap metu sudah pulih seperti sedia kala bibirnya malah menyunggingkan seulas senyuman. Entah dari pegunungan terkenal yang mana nona ini berasal. Harap maafkan pandangan orang si Oeyekeng yang dangkal sehingga tidak mengenali dalam sesaat. Sapanya ramah. Kiaung Hun tertawa lebar. Aku datang dari asalku, sahut gadis itu senaknya. Oeyekeng tersenyum lembut. Nona ini sungguh lucu. Orang si Oeyekeng ini meskipun tidak becus, juga tidak berani berlaku kurang ajar pada kelima partai besar apalagi dengan menyebarkan racun. Orang ini memang tidak malu disebut sebagai Raja Iblis nomor satu di zaman ini. Hatinya licik, pengalamannya luas. Meskipun kebencian dalam dadanya berkobar-kobar, tetapi penampilannya masih tenang, kera bicaranya pun santai dan wajar. Kiaung Hun mencibirkan bibirnya dan tersenyum mengejek. Baru saja dia ingin mengucapkan sesuatu, tampak Liu Seng bangkit dari tempat duduknya dan menjura dalam-dalam. Tadi Oeyekeng Cengcu telah mengawalkan untuk melepaskan putriku. Entah bagaimana kelanjutannya sekarang tanya orang itu dengan suara lantang. Oeyekeng merenung sejenak. Tanpa memperdulikan perjalanan yang jauh, Liu Heng datang untuk menolong putrimu. Kasih sayang yang besar ini sungguh membuat orang kagum. Kalau orang si Oeyekeng tidak menuruti permintaan yang kau ajukan, tampaknya seperti orang yang tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Kalian hampir tidak pernah mengunjungi rumahku yang jelek ini, tetapi sekali datang sampai berbondong-bondong, benar-benar merupakan kebanggaan orang si Oeyek. Pepatah Kunomi ngatakan, penghormatan harus dibalas dengan baik. Sebelum berpisah, sebagai cuan rumah yang baik, orang si Oeyek harus memberikan kenangan yang manis untuk kalian semua. Selesai berkata, dia segera berdiri dan menjura tiga kali berturut-turut. Meskipun kata-katanya sangat masuk di akal dan seakan mengandung ketulusan yang dalam, namun para tokoh yang datang hari ini merupakan orang yang rata-rata sudah mempunyai nama besar di dunia kangung. Pengalaman mereka sangat luas. Mana mungkin mereka tidak mengerti kalau ucapan Oeyek yang tadi mengandung makna yang dalam. Setelah mendengar kata-katanya, wajah mereka satu per satu menjadi berubah. Tanpa dapat ditahan lagi, mereka segera menegahkan badannya. Wajah masing-masing menunjukkan semacam ketegangan yang tidak teruraikan dengan kata-kata. Kiaohun malah memalingkan wajahnya dan mengerlingkan Ki berulang kali. Bibirnya terus mengembangkan senyuman. Sebelum masuk ke dalam pekunceng ini dia sudah merencanakan apa yang akan dilakukannya. Tampaknya dia mempunyai keyakinan diri yang dalam. Biar menghadapi bahaya yang bagaimanapun, dia masih bisa meloloskan diri. Oleh karena itu, menghadapi suasana yang tegang seperti saat itu, dia tidak ambil peduli sama sekali. Wajahnya tidak menyeratkan perasaan gentar sedikit pun sebaliknya, hati Tan Ki semakin lama semakin tidak tenang. Dia bagai duduk di atas puluhan jarum. Ingin rasanya cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut dan semakin jauh semakin baik. Dia takut Oeyekeng akan membongkar rahasia dirinya. Apabila orang-orang yang hadir dalam ruangan ini tahu bahwa di alah Kian bin Moong yang telah menggemparkan dunia Kangoung selama setengah tahun ini, bagaimana akibatnya, dia sendiri tidak berani membayangkan. Untuk sesaat berbagai macam pikiran melintasi benaknya. Semakin dipikir semakin menakutkan. Dia benar-benar tidak berani berpikir lebih jauh, tetapi situasi yang dihadapinya saat ini, membuat Tan Ki mau tidak mau memikirkan dari segi buruknya dulu. Justru ketika hatinya semakin tidak tenang, tiba-tiba tolinganya mendengar suara irama musik yang mengalun-alun. Hatinya jadi tergetar. Perasaannya menjadi tegang. Mendadak dia merasa irama musik itu seperti mengiringi jantungnya yang berdegup kencang. Seakan hari cerah sebelum badai topan melanda. Pendengarannya dipertajam, dia merasa irama musik itu lembut sekali. Seperti jauh tetapi dekat. Membuat orang bingung menentukan dari mana asal alunan irama tersebut. Dalam waktu yang singkat, udara seperti terasa pengap. Suasana di dalam ruangan bagai diselimuti ketegangan yang tidak terkirakan. Ketika irama musik itu baru terdengar, wajah para hadirin bagai diselimuti keangkeran serta keseriusan yang aneh. Metri mereka serentak beralih ke arah musuh tangguh yang ada di hadapan mereka. Mereka memandang dengan metri, terbelalak dan mulut membungkam. Irama musik itu terus mengalun. Kurang lebih sepeminum teh kemudian, dua pintu sebelah dalam perlahan-lahan terbuka. Seorang gadis yang cantik jelita berjalan keluar. Begitu dia melangkah masuk, serentak pandangan meta para hadirin langsung beralih. Dalam waktu yang bersamaan, metri mereka terbelalak, hati mereka berdebar-debar. Mereka melihat wajah gadis itu begitu rupawan. Alisnya berbentuk indah. Di balik kecantikannya terselit kesucian dan keanggunan yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Seakan seluruh syair indah yang terdapat dalam dunia ini tergabung dalam dirinya. Tetapi yang lebih mengejutkan, adalah tubuhnya yang tidak ditutupi oleh selembar benang pun. Hanya tangannya yang mengibarkan sehelai selendang yang tipis dan pada dasarnya tidak berarti sama sekali. Benar-benar merupakan sebuah pemandangan erotis yang diluar dugaan semua orang. Pemandangan ini juga membawa daya pikat serta rangsangan yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Meskipun orang-orang yang hadir dalam ruangan itu rata sudah berusia setengah baya, namun tanpa dapat ditahan lagi, mereka juga memandang dengan terpana dan hati tegang. Sinar metle, tanki bertebu pandang dengan tatapan gadis yang telanjang itu. Selembar wajahnya yang tampan jadi merah padam seketika. Cepat-cepat dia memalingkan wajahnya dan tidak berani melihat lagi. Rupanya gadis ini bukan orang lain. Dia adalah gadis yang selama ini dirindukan oleh tanki. Liu Mei Ling. Juga merupakan putri kesayangan Buti Sien Kiam Liu Seng sebagian besar dari orang-orang yang hadir juga mengenalnya. Sampai Kiao Hun juga mengeluarkan suara seruan terkejut. Kemudian terlihat bibirnya bergerak-gerak seakan sedang bergumam seorang diri. Kenapa Shio Chia bisa berubah menjadi seperti ini? Aneh hubungannya dengan Mei Ling sudah seperti saudara sendiri. Tetapi karena selama ini dia sudah terbiasa memanggilnya dengan sebutan Shio Chia, meskipun sekarang dia bukan lagi pelayan dalam keluarga Liu, namun kebiasaan itu sudah sulit dirubah. Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu, wajahnya sendiri jadi merah jengah. Dia menarik nafas panjang-panjang kemudian menundukkan kepalanya. Tiba-tiba terdengar suara gebrakan meja yang keras. Sesosok tubuh berkelebat dan meraung marah. Rupanya Liu Seng baru melihat bahwa anak gadis yang sedang menari dengan tubuh telanjang, dia segera sadar bahwa dibalik semua ini pasti ada sesuatu yang tidak wajar. Tetapi hawa amarah dalam dadanya sudah terlanjur meluap. Tanpa berpikir panjang lagi, dia mengebrak meja sekeras-kerasnya sambil meraung murka dan menerjang ke depan. Justru dalam waktu yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara kelindingan yang tidak putus-putus disusul dengan serangkum bau harum yang tebal menerpa hidung. Dua belas orang gadis yang juga tidak memakai selembar benang pun masuk ke dalam ruangan untuk menyanyi sambil menari. Tangan dan kaki mereka semuanya dipasangi kelindingan yang bunyinya terus terdengar. Tampaknya kedua belas gadis itu sudah mendapat latihan yang profesional. Gerakannya amat teratur, barisan mereka terlihat rapi. Dalam sekejap mati mereka sudah mengelilingi meiling, bagai dayang-dayang yang mengelilingi putri raja. Tubuh meiling diangkat beramai-ramai, namun dendang lagu maupun tarian tidak terhenti sama sekali. Gerakan mereka semakin erotis. Tadinya Liu sengingin maju dan menghibur hati putrinya. Tetapi kemunculan gadis-gadis lainnya terlalu mendadak. Dalam sekejap mata, tahu-tahu mereka sudah di depan mata. Dengan panik dia mengempos nafasnya serta menahan dirinya yang sedang menerjang ke depan. Begitu perhatiannya dipusatkan, dia melihat gadis-gadis bugil itu sudah mengerumuninya dari kiri kanan. Tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah mereka. Hatinya jadi terkejut sekali. Tarian mereka cepat sekali, pikirnya diam-diam. Rupanya, baru saja langkah kaki Liu seng berhenti, tahu-tahu dirinya telah dikelilingi 12 orang gadis. Tepat pada saat itu juga, dia mencium aroma harum yang agak aneh. Bau itu membuat orang terlena sedemikian rupa, seolah-olah tubuh gadis itu memancarkan bau harum yang berbeda-beda yang terpancar seiring dengan gerakan tubuh mereka sewaktu menari-nari. Orang yang menciumnya seperti terlena bahkan terselip sedikit rasa ibadah di hati. Pikiram pun tidak dapat dipusatkan dengan baik, seluruh hawa amarah yang tadinya berkobar-kobar di dadalnya pentah kemana tapi, biar bagaimanapun Liu seng adalah seorang tokoh tua yang sudah banyak pengalaman. Melihat gadis-gadis bugil yang mengelilinginya dari depan belakang bahkan kiri kanan, dia segera menyadari bahwa keadaan tersebut tidak wajar. Bau harum yang terpancar dari tubuh para gadis ini begitu tajam menusuk, sanggup membuat perasaan orang menjadi lengah dan sulit menggunakan akal sehat. Dengan demikian, rasa permusuhan di dalam hati pun jadi hilang apabila mereka menggunakan kesempatan ini untuk pikiran itu bagai sambaran kilat yang melintas di benaknya. Tanpa terasa hawa amarahnya jadi meluap-luap. Dia mendongakan wajahnya serta menarik nafas dalam-dalam. Mulutnya mengeluarkan raungan sekeras-kerasnya. Dia mengangkat tangannya ke atas dan tiba-tiba dia mencengkeram ke arah gadis yang terdekat dengannya. Serangan itu dilancarkan dalam keadaan gusar. Tenaga yang terpancar demikian kuat sampai menimbulkan suara seperti suitan panjang. Siapa sangka, menghadapi serangannya yang begitu hebat, gadis itu seakan tidak memandang sebelah mata. Dia masih terus mendendangkan lagu serta menari-nari. Tampaknya dia tidak peduli sama sekali. Cengkeraman liuseng begitu tajam bagai sedilah pedang. Sejenak lagi dada gadis itu pasti tercengkeram olehnya. Melihat gadis itu tetap tidak peduli, hati liuseng jadi tidak tega. Aku dengan dia tidak ada permusuhan apapun, mengapa aku harus membunuhnya? Kata laki-laki itu dalam hati. Biar bagaimanapun liuseng adalah seorang pendekar yang mulia. Begitu pikirannya tergerak, tanpa sadar dia menarik kembali tenaga dalamnya beberapa bagian. Tepat pada saat itu juga, tiba-tiba langkah gadis itu bergeser, dengan perlahan-lahan tubuhnya berputar. Dengan demikian, cengkeraman tangan liuseng pun luput dari sasarannya. Liuseng jadi tertegun. Cengkeramannya mengandung kecepatan dan gerakan yang aneh. Meskipun di tengah jalan dia sempat menarik kembali beberapa bagian tenaga dalamnya, namun jurus yang dilancarkan tetap hebat. Tubuh gadis itu berputar seakan merupakan gerakan dari pariannya, tahu-tahu dia sudah berhasil menghindarkan diri dari cengkeraman tokoh tersebut. Hati liuseng hampir tidak percaya dengan penglihatannya. Cengkeramannya segera berubah menjadi tepukan dan diarahkannya kepada gadis yang ada di sebelah kiri. Tampak tubuh yang putih mulus itu berkelebat, bau harum kembali menerpah hidung liuseng. Entah bagaimana, tahu-tahu serangannya yang kali ini luput pula. Akhirnya hawa amarah dalam dada laki-laki itu jadi meluap. Mulutnya mengeluarkan suara raungan yang keras. Seluruh tenaga dalamnya dikerahkan dan dia langsung melancarkan dua buah pukulan. Angin yang timbul dari pukulannya terpancar keluar, terdengar suara yang meneru-deru. Kehebatannya tak perlu dikatakan lagi. Tetapi kedua rangkum tenaga yang terpancar dari pukulannya bagai tenggelam ke dasar lautan. Yang dihantamnya justru tempat kosong. Tenaga dalam yang hebat itu tidak sempat menyentuh apapun rupanya gerak lagu dan tarian yang dilakukan para gadis itu merupakan semacam ilmu silat yang aneh. Di dalamnya terkandung kehebatan yang luar biasa. Dalam tiap gerakannya terselip perubahan yang tidak terduga-duga. Sekalipun Liu Sheng sudah berusaha menyerang dengan gencar, justru sembari bernyanyi dan menari, tahu-tahu semua serangannya dapat dihindarkan dengan mudah. Liu Sheng sudah terjun ke dalam dunia kangung sejak tiga puluhan tahun yang lalu. Baik barisan besar maupun keroyokan musuh atau keadaan yang bagaimana bahayap pun sudah pernah ditemuinya. Tetapi dia justru belum pernah mengalami kejadian yang begitu aneh seperti sekarang ini. Untuk sesaat, hatinya menjadi terkejut juga takut. Di mimik wajahnya tersirat perasaannya yang penasaran. Tanpa sadar dia memandang para gadis itu dengan termangu-mangu. Tampak para gadis itu bergerak dengan lemah gemulai, mereka menerobos kemari palu menyelingap ke sebelah sana. Kadang-kadang kaki mereka terangkat ke atas, kadang-kadang tubuh mereka membungkuk ke permukaan lantai. Gayanya sungguh indah namun erotis sekali. Suasana di dalam ruangan itu ibarat ajang pembangkit birahi. Orang-orang yang hadir ada beberapa yang memalingkan wajahnya tidak berani melihat. Sedangkan sebagian di antara mereka masih tetap memandang, namun wajah mereka sudah berubah merah padam dan hati mereka terasa berdebar-debar. Cepat-cepat mereka mengerahkan tenaga dalam dan mempertahankan diri sekuat kemampuan. Suasana semakin tegang. Di balik nyanyian dan tarian tersebut terselip bahaya yang mengintai. Setiap waktu dan setiap saat dapat terjadi bencana yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar Kyaung Hun mendengus dingin. Sungguh barisan pemikat Sukma yang hebat sejak awal hingga akhir, matanya tidak dialihkan dari wajah Meiling. Mula-mula dia juga memandang dengan terkesima, sehingga wajahnya merah padam dan hatinya berdegut dengan keras. Tetapi dia masih sanggup mempertahankan ketenangannya sehingga tidak seberapa terpengaruh. Setelah memperhatikan sejenak, tiba-tiba dia merasa bahwa Arna yang dijadikan ajang nyanyian dan tarian para gadis itu sebetulnya cukup luas. Setelah Liu Seng terperangkap dalam barisan tersebut, gerakan kaki mereka menjadi agak kacau. Tetapi apabila laki-laki itu ingin bergerak satu langkah saja, rasanya tidak ada tempat lagi untuk berpijak. Setelah berhasil melihat keadaan itu, tanpa sadar dia mengeluarkan seruan terkejut, tetapi mimik wajahnya masih tetap tenang seperti sebelumnya. Oeyek yang tertawa datar. Metu nona sungguh tajam. Ternyata keampuhan barisan ini sanggup terlihat olahmu. Benar-benar membuat orang jadi kagum kepandayan tidak berarti, yang diperlukan hanya keawasan metu saja, sahut kiaung haun. Dengan gaya santai dia mengambil sumpit giyok yang ada di atas meja. Dikerahkannya tenaga dalam secara diam-diam dipatahkannya sumpit yang keras itu menjadi dua bagian. Dia menggenggamnya dalam telapak tangan kemudian mengedarkan matanya. Dia melihat Mei Ling sudah diturunkan kembali oleh kedua belas gadis yang sedang menari-nari tadi. Posisinya terkurung di tengah-tengah. Dia berdiri tegak seperti sebuah patung yang indah. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Kiaung haun tersenyum simpul. Lengannya digerakan, tampak dua titik sinar putih yang halus sekali melesat ke depan bagai kilat. Rupanya dia menggunakan patahan sumpit itu sebagai pengganti senjata rahasia. Sasarannya dua urat nadi yang berbahaya di bagian dada dan tenggorokan Mei Ling. Hati Tan Ki tercekat sekali melihatnya. Apa yang kau lakukan bentaknya marah. Meskipun demikian, tidak ada peluang lagi baginya untuk mencegah. Hatinya panik sekali. Dia tidak peduli atau menyempatkan diri untuk bertanya kepada Kiaung haun. Kepalanya dipalingkan, mungkin Kiaung haun memang berniat membunuh gadis itu. Serangannya ini menggunakan tenaga yang sepenuhnya. Melesatnya pun demikian cepat. Dalam keadaan yang hanya sekejap mati saja, dua patahan sumpit tadi sudah sampai di hadapan Mei Ling. Kalau diceritakan memang rasanya panjang, kejadiannya sendiri hanya beberapa detik saja. Justru pada saat yang bahaya dan menegangkan itu, tiba-tiba terlihat salah seorang gadis yang sedang menari itu menggeser kakinya beberapa langkah. Dia menghadang di depan Mei Ling. Gerakannya seperti tidak sengaja, seakan memang termasuk gerakan dari tariannya itu. Lengan kirinya bergerak dua kali berturut-turut. Ternyata dia berhasil mementalkan kembali dua batang patahan sumpit yang melesat dengan kekuatan dasyat itu. Kemudian tampak pinggangnya melengguk-lengguk mengikuti irama lagu. Langkahnya kembali ke tempat semula. Wajahnya tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Seakan tidak pernah terjadi sesuatu pun. Gayanya yang luas dan indah serta gerakan yang tidak terduga-duga, mana pernah Tan Ki melihatnya. Tanpa dapat ditahan lagi dia jadi termangu-mangu. Matanya tanpa sadar beralih pada diri gadis yang satu itu. Setelah memperhatikan sejenak, dia merasa gerakan tari yang dilakukan gadis itu tidak terselip perasaan malu sedikitpun. Malah ketika sepasang buah dadanya berayun-ayun, dalam gerakannya terselip rangsangan serta sanggup mempesona siapapun yang melihatnya. Tiba-tiba jantungnya jadi berdebar-debar. Dadanya seakan dipenuhi udara sehingga terasa sesat. Kalau dihembuskan, rasanya mengganjal di hati. Wajahnya jadi merah padam. Perasaannya sendiri sulit dijelaskan. Pikirannya terasa buntu. Tan Ki adalah seorang pemuda yang luar biasa cerdasnya. Begitu merasa keadaan dirinya tidak wajar, dia segera sadar bahwa dirinya telah terpengaruh tarian bugil gadis itu. Geirah birahi di dalam hatinya jadi berkobar-kobar. Dia terperanjat sekali. Tetapi dia belum pernah mempelajari ilmu lukang. Apalagi pikirannya agak terganggu. Untuk sesaat dia tidak bisa mengerahkan hawa murninya untuk menolak pengaruh tersebut. Tangannya menekan di depan dada, matanya cepat-cepat dipejamkan rapat-rapat dan tidak berani melihat lebih lama. Tiba-tiba terdengar suara yang keras, seakan ada suatu benda berat yang terjatuh dari atas. Tadinya dia tidak ingin melihat, tetapi dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Diam-diam-diam mengintip, wajahnya langsung berubah hebat. Entah apa sebabnya, tahu-tahu Liu Seng sudah jatuh tidak sadarkan diri. Perubahan yang mendadak ini, seakan memang sudah dalam dugaan para pendekar. Begitu dia terjatuh, terdengar beberapa orang menarik nafas panjang saat itu, irama musik maupun bunyi gendang yang berkumandang dari luar masih tidak putus-putusnya berbunyi. Orang-orang yang hadir saling melirik pada waktu yang bersamaan, bibir mereka menyunggingkan tawa yang sumbang. Perasaan mereka sedang berada di puncak ketegangan. Hati mereka mengerti, irama musik itu merupakan sumber perintah para gadis yang sedang menari-nari itu. Kalau irama itu tidak berhenti dan tetap diteruskan, orang-orang itu pun teruskan cam bahaya. Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu, kalau bukan pendekar setempat, pasti tokoh-tokoh yang sudah punya nama. Pengalaman mereka banyak sekali. Pengetahuan mereka pun sangat luas. Setelah menyadari adanya bahaya yang mengancam, tanpa diperintah mereka segera menundukkan kepala merenung. Bagaimana caranya menghadapi situasi seperti ini? Bahkan ada beberapa orang yang memejamkan matanya rapat-rapat agar pikirannya dapat terpusat penuh. Tiba-tiba, terdengar lagi suara terang. Terang. Sebanyak beberapa kali. Setelah didengarkan dengan seksama, rupanya suara tadi merupakan bunyi genta yang ditabuh sebanyak tiga kali. Tabuhan yang berjumlah tiga kali itu seakan merupakan isyarat untuk kedua belas gadis yang sedang menari dengan tubuh bugil itu. Gerakan mereka mendadak berubah serentak. Perlahan-lahan mendekat ke arah tempat duduk para pendekar.